Nanti rukuh-rukuhnya satu Ngeduk-duk aja banyak murah Coba siapa Yang kuat yuk Tadi rukuh-rukuh Itu rukuh pertama Said Agil Al-Munawar Yang mantan Menteri Agama Pernah dia ikut Pengen ikut Terawah dengan Abu Yaf Sebelum dia jadi Menteri Dia juga hafal Tapi begitu Dia ikuti terawah Abu Yaf Pas rukuh jam saat Nah itu udah mau Lebih dari Tadi Itu ya Itu parah Ibadahnya bisa keikutin Dan mudah Kita bisa melaksanakan dengan baik Tujuannya Itu tujuannya puasa Makanya puasa Ada yang puasa Kadal Bapak tahu kadal Tahu Kadal tahu binatang kadal Pernah melihat istilahnya Kadal makan Pernah gak Pernah gak Kadal tahu kalau makan Nyebat Budaknya baru keluar Tinggal lidahnya aja Nyetak Ngetak Nah ada banyak yang nyebat Semua warung akan juga duduk 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 Pas keluar Pas keluar Dikal Putak Iya 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 Ini Ya Allah Lebaran masih jauh Udah Buka duluan Makanya Dari biar Seperti itu Itu Mata Ada yang Orang Solat Di setiap hari Itu kebahagiaan Cuma Kebahagiaan Yang Mata Muhammad Istilahnya Sholatnya Cuma Seminggu Sekali Ada Mata Muhammad Kebahagiaan Sholatnya Cuma Setahu Sekali Ada Itu Masya Allah Itulah Allah Tahu Nah Sekarang Ada Sedikit Yang Namanya Puasa Kemarin kita Udah lanjut Sarat Wajibnya Puasa Itu Ada Tiga Nah Kalau Sarat Bukan Berhenti Pelaksanaan Bagian Daripada Puasa Cuma Harus Ada Sarat Yang Pertama Al-Islamu Orang Itu Harus Is Tidak Sah Dia Puasa Kalau Dia Belum Islam Walu Orang Yang Sarat Wajib Puasa Itu Orang Yang Sudah Dalam Gilbal Yang Disebut Dewasa Kalau Kita Disebut ABG ABG Itu ABG Apa Atas Bawah Gondrok 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 Kalau Atas Bawah Gondrok Berarti Udah Dewa Dewasa Itu Yang Disebut ABG Bukan ABG Bawah 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 Anak Gua Gustur Buk Sudah Ada Gustur Walha Lu Dan Orang Yang Berakal Jadi Tidak Wajib Bagi Orang Yang Akal Gilang Seperti Yang Mabuk Yang Gilang Yang Epilepsi Yang Hayal Walaupun Roto Alas Saumi Dan Juga Dia Sanggup Menjalankan Puasa Seada Orang Yang Tidak Sanggup Menjalankan Puasa Walaupun Ya Udah Islam Udah Balik Gitu Ya Berakal Tapi Dia Sakit Baik Sakit Secara Fisik Maupun Sakit Secara Salih Sakit Secara Salih Seperti Perempuan Sedang Hed Sedang Hed Dipasang Secara Fisik Dia Sehat Tapi Secara Salih Orang Yang Hed Dan Orang Yang Lipas Itu Namanya Sakit Maka Haram Dia Berpuasa Tapi Karena Itu Puasa Setahun Sekali Lain Halnya Seperti Sholat Maka Orang Yang Lipas Yang Tidak Puasa Itu Wajib Membayangnya Di Min Aidyah Min Kukor Di Hari Berikutnya Di Luar Puasa Di Luar 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 Puasa Ini Rata-Rata Kalau Perempuan Ibu Ibu Dan Anak Anak Kita Atau Istri Istri Kita Pasti Tidak Pernah Untuk Tiang Tahun Dia Berpuasa Betul Ada Dia Pastinya Alah Alah Entah Itu Seminggu Entah Itu Sepuluh Hari Entah Itu Lima Belas Hari Apalagi Orang Lipas Pada Sebulan Proses Tapi Kita Pernah Tahu Apakah Keluarga Kita Seperti Itu Dia Membih Odok Puasa Membayar Puasa Atau Kita Juga Mengingatkannya Seperti Puasa Kemarin Sampai Sekarang Pokoknya Belum Puasa Keburu Datang Puasa Lagi Yang Kemarin Belum Dibayar Itu Nanti Dibayar Setelah Puasa Itu Bisa Dia Wajib Membayarnya Juga Dia Wajib Membayar Dan Kita Juga Enggak Pernah Merintah Dan Kita Enggak Pernah Memberitah Dan Itu Dosanya Bebalik Kepada Kita Bukan Kedian Pernah Kita Ngomong Ngebantu Ngomong Dan Beritah Kepada Istilah Itu Itu Mereka Enggak 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 Untuk Puasa Karena Ada Halah Yang Benda Dibayar Walaupun Istilahnya Si suami Lebih Diritam Makan Daripada Allah Di Hal Puasa Itu Makanya Si istri Itu Juga Kalau Mau Puasa Dia Membayar Yang Punya Huntan Seperti Itu Itu Harus Terilang Tersiap Saya Dipakai Ngapain Saya Mau Puasa Ya Jangan Itu Kepala Kita Makan Suah Kalau Udah Pas Pas Aja Kalau Pak Pak Itu Baru Ada Ijin Itu Itu Satu Hukum Udah Sampai Nisi Wassalam Walaikum Walaikum Walaikum